Pelatih Thailand akui timnas Indonesia paling ditakuti dan berbahaya. Jafiroka rekomendasikan dua pemainnya dipanggil Sinteyok. Bambang Pamungkas diundang di acara FIFA Legends Cup. Duel panas lini depan timnas Indonesia Spaso bersaik. Vietnam sudah berangkat, timnas Indonesia masih punya segudang PR. Piala AFF 2022 tinggal menghitung hari saja. Dan ternyata pemain Tokyo Verde ini justru membuat akun Metzels resmi Piala AFF 2022 gagal move on. Lewat tendangan roket dari luar kotak penalti, Pratama Arhan berhasil menjepol gawang timnas Malaysia. Goal ini kemudian disurat kembali oleh akun at AFF Mitsubishi Electric Cup. Anda yang memutuskan. Siapa yang mencetak Greta School dalam sejarah kejuaraan AFF? Tulis akun tersebut. Pada pertandingan ini timnas Indonesia berhasil menggulung Malaysia dengan skor akhir 4-1. Stadion Utama Gelora Bung Karno terpantau full bucket pada tanggal 23 Desember 2022 untuk pertandingan timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. Sayangnya, belum ada informasi resmi mengenai diizinkan penonton untuk masuk SUGBK tersebut. Pihak PSSI meminta kepolisian agar SUGBK dihadiri para penonton. Apalagi Sintayong juga meminta pihak kepolisian segera menerbitkan izin agar penonton bisa memadati SUGBK pada gelaran Piala AFF 2022 yang digelar pada 23 Desember 2022 mendatang. Timnas Indonesia memiliki skuad terbaik menjelang Piala AFF 2022. Termasuk di lini depan seperti Elijah Spasocevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Senanta. Elijah Spasocevic menjadi pemain yang berpeluang besar diturunkan di Piala AFF 2022. Pasalnya, sebelum bergabung dengan timnas Spaso sudah menunjukkan kualitasnya. Tetapi, jika melihat karakteristik pemain Sintayong semua pemain kemungkinan akan turun di Piala AFF 2022. Seperti di Piala AFF 2020, Sintayong selalu melakukan rotasi pemain dan menerapkan strategi berbeda dalam setiap permainan. Pelatih RMAFC Javir Rokal berharap banyak pemain tim Singoedan yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, tim Singoedan sukses mencatatkan hasil sempurna pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Beberapa pemain juga mulai menunjukkan kualitasnya, yakni penyerang seperti Deddy Setiawan dan pemain muda Arkan Bigri. Bahkan pemain yang dibutuhkan Sintayong dengan senang hati akan dilepas oleh tim Singoedan. Yang penting Indonesia bisa berprestasi kalau yang lain juga silahkan. Kita akan bantu timnas, ungkasnya. Deddy Setiawan Kembali menemukan insting golnya dalam melanjutan Liga 1 2022-2023 yang dikelat lagi sejak 5 Desember 2022. Sraiker berusaha 28 tahun itu mencetak 3 gol dalam 4 laga RMAFC di Liga sejak sistem bubble. Kita tahu feeling gol dia sudah dapat kembali. Kalau tahun kemarin saya tidak tahu kalau memang dikritik. Kata Javir Roga. Tapi kini, kemungkinan besar pintu sudah tertutup buat Deddy masuk ke skuad Piala AFF 2022. Tidak ada pemain tambahan, paling dari yang hanya ikut TSI sekarang. Kata Sintayong. Elijah Spasocevic Menjawab pemanggilannya ke TSI dengan kerja geras. Ia melakukannya sampai telosor atau tengkurap di lapangan. Ya, momen ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah Spasocevic di Instagram pribadinya. Terlihat beberapa momen pemain berdarah Montenegro itu penuh dengan keringat. Dalam caption video tersebut, pemain yang akrab di sapa Spasocevic tersebut menegaskan bahwa dirinya rela bekerja begitu keras dalam pemusatan latihan demi Indonesia. Kerja keras untuk Indonesia, tulis Spasocevic. Belum genap sebulan, performa Spasocevic pun sudah menuai pujian dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai jika Spaso telah mengalami peningkatan performa baik kisik maupun mental. Sementara itu, perubahan yang ada diakui juga oleh Spaso. Banyak perubahan yang saya alami, tapi yang paling menonjol adalah level kebukaran saya jauh lebih bagus. Kod Sintayong banyak melakukan drill fisik. Dari beberapa kali tes fisik yang dilakukan, posisi saya selalu di bagian atas list, kata Spasocevic. Elkan Bagot Menyatakan ingin tetap fokus bermain bersama klubnya saat ini yakni Gelingham FC dan batal tampil di piala AFF 2022 meski dipanggil oleh Sintayong. Sejatinya, rekan bangga bermain untuk timnas Indonesia. Namun ia hanya merasa lebih baik bertahan untuk bermain di ajang berkengsi di Inggris demi perkembangannya. Sebagian fans sepak bola di tanah air menilai keputusan Elkan Bagot dinilai sudah tepat. Elkan dapat terus menjalani musim yang kuat dan berkembang sebagai pemain. Sehingga nantinya akan lebih siap untuk turnamen piala Asia 2023. PSSI yakin timnas Indonesia tetap kuat walaupun tidak diperkuat oleh Elkan Bagot. Di sektor belakang masih ada Muhammad Ferrari, Hansa Muyama, Jordi Amat, Fahruddin Arianto, dan Andi Setio yang bisa menggantikan peran Elkan Bagot. Tetapi saya yakin dengan skuad yang ada sekarang. Kami cukup untuk bisa menghadapi minimal pertandingan di babak penyisihan grup. Ucap Direktur Teknik PSSI Intrasafri kepada Awak Media. Memiliki kemiripan nama membuat Rafael Sturik kerap disebut saudara dari Backlitz United keturunan Indonesia yakni Pascal Sturik. Dilansir dari laman hackley dan football, Rafael Sturik menegaskan dirinya tak memiliki hubungan sama sekali dengan Pascal Sturik. Meski nama keduanya hampir sama. Saya tak punya hubungan dengan Pascal Sturik. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu. Itu dimulai saat saya bermain di Leipzendam. Ujar Rafael Sturik. Ya, meskipun sama-sama pemain keturunan Rafael Sturik dan Pascal Sturik tak punya ikatan darah yang sama. Striker legendaris timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, mendapatkan kesempatan untuk bermain fun football bertajuk FIFA Legend Cup yang berlangsung dikatat. Pada agenda yang dihadiri sekitar 100 legendas sepak pula dari seluruh dunia ini, Bambang Pamungkas turut menjadi salah satu mantan pemain yang mendapatkan undangan dari FIFA. BP juga beberapa kali memperlihatkan aksi bergelas. Pada laga pertama, dia bisa mencetak satu gol ke gawang lawan. Melalui akun Twitternya, Bambang Pamungkas juga menyebut bahwa ini adalah sebuah perhelatan ekstraordinari fan football. Muhammad Riyandi memutuskan untuk meninggalkan Tissi di Bali demi menjalankan satu hal yang sakral. Pemain persis solo tersebut memutuskan meninggalkan Tissi di Bali untuk menikah. Setelah menikah, Riyandi akan kembali berlatih bersama timnas Indonesia di Jakarta. Riyandi juga mengungkapkan bagaimana kondisi para pemain selama melangsungkan Tissi di Bali. Riyandi menjelaskan bahwa ada latihan khusus yang diberikan oleh pelatih keeper timnas Indonesia. Latihan khusus banyak, beberapa yang pasti pelatih keeper melihat video-video tim lawan kita, yang nanti diberikan pada materi latihan. Piala AFF kerap jadi panggung perkenalan para pemain muda tanah air. Pada edisi 2026, Nama Prata Ma'arhan sukses keluar sebagai pemain muda terbaik pada gelaran tersebut. Karena penampilan fantastisnya mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Pada edisi tahun ini ada nama-nama debutan seperti Marcelino Ferdinand, Zaki Asraf, dan Muhammad Ferrari yang diharapkan bersinar bersama timnas Indonesia. Diharapkan mereka bakal bersinar seperti pendahulunya dan bisa membawa pulang trofi Piala AFF ke tanah air untuk kali pertama. Pelatih Thailand Manupolking mengakui timnas Indonesia adalah tim paling menakutkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand berada di grup A bersama timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Manupolking pun mengungkapkan misi Thailand sebelum melawan timnas Indonesia pada partai ketiga mereka di grup A. Sekarang kami harus mengumpulkan enam poin dulu di dua pertandingan pertama sebelum berkunjung ke Indonesia. Ujar Manupolking Kelandang timnas Vietnam Chow Ngo Khoang mengalami masalah yang tak terduga ketika bertolak ke Laos untuk mulai mengarungi kompetisi Piala AFF 2022. Secara khusus, masa berlaku paspor Chow Ngo Khoang ternyata kurang dari enam bulan. Menurut peraturan apabila masa berlaku paspor kurang dari enam bulan, maka sang pemilik tidak diperbolehkan ke luar negeri. Untungnya berkat bantuan pihak terkaitan Federasi Sepak Bola Vietnam, Chow Ngo Khoang bisa segera mengisi formulir pendaftaran. Proses imigrasi juga sangat cepat dan mudah. Dalam sebuah unggahan akun Instagram at PSSI terlihat Saddle Ramdhani tengah menggiring bola di atas lapangan. Dengan seragam kebanggaan Garuda, ia terlihat fokus menggiring bola. Namun gaya Saddle justru membuat Mark Block nakak. Bagaimana tidak, eks pemain Sabah FC tersebut menggiring bola dengan mata melotot. Hal inilah yang membuat Mark Block komentar kecok di postingan PSSI. Mata besar sekali at Saddle Ramdhani? Tulis at Mark Block. Riker naturalisasi Alaija Spasosjevic juga mengeluarkan komentar dengan emot ketawa sambil mengeluarkan air mata. Pelatih Timnas Thailand, Manupol King memastikan membawa pemain dengan kualitas terbaik di Piala AFF 2022. Dalam daftar tersebut, beberapa pemain merupakan jempolan Piala AFF 2020. Contohnya yakni ada Terraton Bunatan, Gritsada Kaman, Sarah Huyen, dan Terrasil Dangda. Terlepas dari semuanya, Manupol King memastikan bila nama-nama yang dibawa merupakan pemain yang kualitasnya terbaik. Duel antara Timnas Indonesia versus Thailand baru akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2022. Timnas Vietnam memutuskan berangkat ke Laos Gunda menghadapi Piala AFF 2022 pada hari Sabtu 17 Desember 2022. Duel tersebut, dijadwalkan terlaksana pada tanggal 21 Desember mendatang. Timnas Vietnam diharapkan memiliki waktu 4 hari untuk berlatih dan menempa opsi taktis sebelum bertanding dengan Laos pada 21 Desember, tulis suha.vn. Di sisi lain, terkait kondisi skuad Timnas Indonesia Sintayong mengaku bila Timnas Indonesia saat ini masih memiliki beberapa hal yang harus diperbaiki. Selain itu, Sintayong juga harus mencoret beberapa pemain jelang dimulainya AFF 2022. Timnas Indonesia terus menggelar latihan demi hasil terbaik di Piala AFF 2022. Nah, dalam latihan terakhir yang diunggah di akun YouTube PSSC, Sintayong mendapatkan sorotan. Pelatih berusia 52 tahun itu bertingkah usil ke pemain skuad Keruda. Sebab ia terlihat memukul Pratama Arhan dan Ramadan Sananta menggunakan botol berukuran besar. Mendapatkan pukulan itu, dua penggawat Timnas Indonesia terlihat kaget dan kesakitan. Akan tetapi, apa yang dilakukan Sintayong ini hanya berconda dan mengundang tawa pemain lain. Muhammad Ferrari memang menjadi salah satu pemain Timnas U20 Indonesia yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti tisi Timnas Senior. Menurutnya, menu latihan hampir sama yakni dengan intensitas tinggi. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku bahwa menu latihan untuk Timnas U20 Indonesia lebih detail. Bahkan untuk setiap gerakan saat di lapangan juga. Ferrari mengaku perbedaan ini ada karena Timnas U20 Indonesia memang disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U20. Becker Sijajakertahan Samuyama mengungkapkan rasa bahagia. Pemain 27 tahun ini mengindikasikan bahwa dirinya berhasil menembus skuad Garuda untuk Piala AFF 2022. Ini jelang bergulirnya Piala AFF 2022, Hans Samuyama tampak memberikan kode bahwa dirinya akan diberi kesempatan oleh Sintayong. Ya, via akun Twitter pribadinya pada minggu 18 Desember 2022, Hans Samuyama mengungkapkan rasa bahagianya. Saya berhasil, tweet Hans Samuyama dibumbuhi dengan emoji tersenyum. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!